Taman Badegolan di Kebumen yang sedang viral Baru-baru ini, netizen dibuat terkejut dan terperangah dengan keindahan Taman Badegolan di Komplek Pembangkit Listri Kenaga Air PLTA Waduk Wadah Selintang Kebumen, Jawa Tengah. Pengelola Desa Wisata Sendang Dalam, Ita Irna menjelaskan Waduk Wadah Selintang berada di area Wonosobo. Namun Taman Badegolan berada di area PLTA Waduk Wadah Selintang yang sudah masuk Sendang Dalam, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen. Pemandangan sungai dengan air yang mengalir deras berwarna hijau toska, mengingatkan warganet pada keindahan sungai Are di Swiss. Tempat ini berada di bawah bendungan Wadah Selintang, sehingga air yang mengalir keluar dari waduk ini deras sekali. Taman Badegolan memiliki pemandangan yang eksotis, tersedia beberapa sepat foto yang Instagramabel. Untuk menuju ke Taman Badegolan, pengunjung harus menggunakan kendaraan pribadi. Belum ada rute kendaraan umum yang tersedia untuk menuju ke Taman Badegolan. Irna menjelaskan, di Taman Badegolan pengunjung akan disuguhkan pemandangan pelimpahan air dari PLTA Waduk Wadah Selintang. Di sana ada sebuah lahan yang ada pepohonan karsen dan ada mainan ayunan dan jungkat-jungkit, terangnya. Harga tiket Taman Badegolan Irna menerangkan, untuk memasuki area Taman Badegolan, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, namun hanya biaya parkir sebesar 5.000 rupiah per motor. Sementara jam buka Taman Badegolan yakni, mulai sekitar pukul 8 WIB sampai sekitar pukul 17 WIB. Irna menyebut, taman ini mengalami lonjakan pengunjung sejak viral di media sosial. Menurutnya perhari jumlah pengunjung mencapai ratusan untuk hari biasa. Pengunjung meningkat, sejak viral kurang lebih pertengahan November tahun 2022, kata dia. Sedangkan untuk weekend pihaknya memprediksi pengunjung bisa mencapai 500 orang. Wisata sekitar Taman Badegola Selain mengunjungi Taman Badegolan, wisatawan juga bisa mengunjungi wisata religi makam Sheikh Sabarudin, trekking Gunung Rayang, dan jelajah Kampung Nila dengan dipandu gaik yang merupakan penduduk sekitar. Kami juga menerima kegiatan dari instansi seperti outbound pelatihan seperti Water Rescue dengan gaib bersertifikat, terangnya. Irna juga menjelaskan, pengunjung juga bisa mengadakan acara untuk keruni, river camp, dan camping kerain di area desa wisata Sendang Dalam. Bagi yang mau menginap, kami juga sudah ada haum, tuturnya. Demikian sepenggal kisah tentang Taman Badegolan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.